jadi mie instan menjawab persoalan yang dulu tapi dalam tentu dia tidak menjawab persoalan itu ada problem lagi kenapa pop mie itu keluar? ya karena pop mie itu menjawab problem yang tadi itu, gak perlu lagi masak gak perlu buat kompor, yang penting ada air panas, gelasnya sudah ada larunya sudah ada tinggal masuk itu, tinggal cari air panas selesai makanya pop mie itu paling banyak di dunia kita untuk yang jalan, untuk yang traveling nah, kalau kita masih mau bermain di instant noodle cari lagi problem di pop mie itu apa pak, bagaimana menemukan problem dari produk yang sudah terlanjur ada kan, tadi Pak Budi mengatakan kita mulai dari problem dulu, tapi kalau bisnisnya sudah terlanjur ada, terus gimana pak? produknya sudah ada nih per dalam per dalam, per tajam per dalam ya, contohnya kan sama aja contohnya sama saja kita melihat produk orang lain, misalnya lalu kita cari masalah yang baru dari produk itu cari masalah baru dari produk tersebut oke jadi misalnya kan gini ya katakanlah misalnya ingat gak indomie ya indomie ini mas bi ini selalu indomie, misalnya kan gitu ya nah, indomie itu kan sebetulnya itu adalah salah satu solusi karena indomie itu setahu saya dibuat oleh Nisin di Jepang dulunya apa, apa mie instan, sorry sorry ya mie instan gitu ya nah mie instan itu dulu kan diciptakan oleh Nisin di Jepang setelah Perang Dunia kedua kalau gak salah saya itu karena kan Jepang hancur ya setelah kealah perang Jepang itu hancur kemudian mereka kesulitan ekonominya sehingga mereka banyak yang kelaparan nah untuk memudah untuk memudahkan mereka mengisi perutnya mereka kan gitu ya maka mereka mencari arah yang mudah dan praktis ya karena negara hancur ya mungkin gak bisa masak segala macam cara makan yang mudah praktis ya tapi cukup mengenyangkan maka keluarlah instant noodles kan gitu kira-kira oke kita katakanlah Indomie misalnya ya Indomie masuk misalnya di Indonesia kan menjawab pertanyaan apa dia menjawab problem apa sih misalnya oh kan salah satunya adalah soal praktisnya misalnya ya soal praktisnya orang misalnya pengen nge-meal atau makan pada saat mungkin tidak ada gak bisa masak sehingga cukup dengan mie instan gampang yang penting ada air ya air mendidih gitu ya kemudian ada kompor gitu ya kemudian ada piring dan segala macamnya kita sudah bisa makan ya cukup kenyang jadi instant noodle itu mie instan itu sudah memecahkan problem tapi sekarang coba tanya apa problemnya orang makan mie instan kan itu pertanyaannya ya gak praktis pak mungkin kurang praktis masih kurang praktis misalnya atau misalnya spesifik untuk orang-orang yang suka jalan misalnya ya misalnya kan gini kan banyak misalnya naik aji atau kita umroh kan banyak tuh yang bawa mie betul ya 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 tapi kan harus bawa bawa itu bawa apa bawa tempat masak panci betul itu kan gak ribet kan betul jadi jadi mie instan menjawab persoalan yang dulu tapi dalam tentu dia tidak menjawab persoalan itu ada problem lagi kenapa pop mie itu keluar ya karena pop mie itu menjawab problem yang tadi tuh gak perlu lagi masak gak perlu buat kompor yang penting ada air panas gelasnya sudah ada gelapunya sudah ada tinggal masuk itu tinggal cari air panas selesai makanya pop mie itu paling banyak untuk yang jalan untuk yang traveling nah kalau kita masih mau bermain di instant noodle sekarang cari lagi problem di pop mie itu apa jadi tadi pop mie menjawab pertanyaan instant noodle nah sekarang apa problem pop mie itu misalnya nah misalnya katakanlah misalnya semuanya sudah selesai tapi bagaimana kalau misalnya kita di hutan gak ada air panas misalnya nah kalau misalnya kita bisa menciptakan mie yang gak perlu air panas gitu ya tapi dia bisa panas sendiri misalnya lalu sudah ada di pop mie saya gak tahu ini kan yang namanya kan ide gila kan bisa saja kenapa tidak betul makanya pertanyaan saya adalah bagaimana misalnya saya traveling tapi gak ada air panas tetap aja saya harus cari air panas mungkin saya gak perlu kompor sih tapi tetap air panas nah bagaimana saya ada hanya air dingin nah bagaimana membuat instant noodle yang air dingin sudah rasanya enak misalnya seperti apa misalnya gak tahu itu jadi kalau kita sudah punya produk gak ada bedanya apa produk kita sekarang ini problemnya dalam makan misalnya dalam makan ayam goreng apa sih problemnya misalnya ayam gorengnya misalnya tulangnya keras keluarlah presto jadi lunak oke nah mungkin nanti supaya lebih efisien nanti lama-lama ayam ayam presto itu ayam super presto sehingga dimakan semuanya gitu gak ada lagi tulangnya tulangnya sudah keropos masuk dalamnya saya gak tahu atau gak pakai tulang pak atau ya itu salah satu solusi juga tapi kalau gak pakai tulang rugi tulangnya bagaimana membuat tulang itu campur aja di dalam menjadi sesuatu yang berguna ada kalsium tambahannya gitu ya ya ya